Intro Halo majikan, hari ini kita nyelapin Mr. Sting dulu ya Karena kan kalian juga pada DM minta bahas kasus ini nih Tapi tenang aja, besok minggu kita ada TC Tungguin ya, jangan ngomel-ngomel mulut lu Tapi kita selain itu juga mau nyelapin ini nih Miral Triple Diamond Series Ini tuh skincare andalan goda Kita pake 3 bulanan nih, tip yang ini nih Tokjar banget tau, abisnya sekali pake tuh langsung Lah udah abis Kita pake terus sih Cuman gapapa kita udah punya lagi satu Soalnya kalo kalian beli Miral Triple Diamond ini nih Promo, buy one get one Jadi nih kita udah pake nih, udah abis nih, dua nih Masih ada satu bungkus lagi Tenang aja, jangan khawatir Ini tuh ngaruh banget buat apa yang namanya Anti-aging, tuh ya Buat ngurangin kerutan Terus buat apalagi mencerahkan kulit Walaupun ini kemasannya kecil ya Tapi, aduh jangan ngeliat kemasan kecil ya Gua kasih tau nih Kandungannya tuh emang super banget ini Soalnya kalo ini dibuatnya full size Dengan kandungan seperti ini Gak mungkin murah Kalo murah mah malah patut dipertanyakan tuh Ada skincare Kemasannya gede tapi kok murah Kayak skincare sekarang tuh yang banyak banget kena masalah Nah makanya dibuat kemasannya kecil begini nih Biar semuanya bisa pada nyobain Jadi jangan heran ya kalo kemasannya kecil kan Memang biar disesuaikan Tapi ini udah cukup banget kok Karena kan tadi tuh Promonya ada buy one get one Jadi misalkan tadi tuh abis Masih ada ini lagi geng's Jadi langsung aja ya Check out di linknya di bawah Dan spesial buat para majikan semua nih Miral mau bagi-bagi voucher belanja dan produk gratis Caratnya gampang banget Cukup screenshot video ini aja Terus kirim ke whatsapp adminnya Miral nih Ke nomor ini ya Minta aja tuh voucher Meratisan produknya ya So majikan di misi kali ini Kita akan membahasnya Bahwa kasus yang sampe Dijadiin film no Di Netflix no September kemarin keluar tuh Judulnya monster Rame banget Di ngomongin orang-orang Terus karena rame ya Awal Oktober kemarin Juga sampe dirilis Versi dokumenternya Yang sampe seorang Kim Kardashian aja tuh Ikut mantau kasusnya Game sampe Jenguk ke penjara Eh ke penjara Iya ya Ngomongin saya Ngejenguk ke penjara Tuh pelakunya di jenguk begini Panas banget Mohon maaf nih otak kita nih Gomius tuh Udah langsung Yo Allah Basah Makanya nih kita kayak Agak-agak emosi gitu Kalo panas bawahnya emosi ya Lah makanya gak heran Kenapa ini kasus Jadinya rame di jengukin Rame di jengukin Rame di omongin Karena di jenguk tadi Sama Mbak K Mbak Kim Kardashian Maksudnya bukan Mbak Kuntilanak Ih serem banget Jadi teman cerita Kita ngomongin Kuntilanak Kalo di jenguk sama Mbak Kuntilanak Mbak Kuntilanak bodoh amat Oh gak aja ya Nah buat kalian ya cuman Tonton series satu dokumentarnya ya Tapi kepo gitu kan Penasaran jiwa Keponya merontak-rontak Biasa ngadunya ke siapa ya Selalu kita Minta diceritain Buk gitu kan Yowis lah ini Bapak Bu Ceritain buat kalian ya Juga Bapak Bu jelasin Kenapa kasus ini tuh Sebenernya kejadiannya tuh udah lama Eh kok rame banget Sekarang dibahas lagi Ya sebenernya ini tuh 11-12 sama kasusnya Jessica Mirna Lagi-lagi kita selalu Mengacu ke Kopisianida ya Karena emang mirip Maksudnya Ritma atau vibesnya gengs Dimana bisa tau-tau rame lagi Ya karena diangkat sama Netflix Gue kelaman si Netflix ya Bisa bikin kasus yang Sebenernya udah casco selama nih Jadi diperobain Jangan dipertanyakan lagi Apakah tepat waktu itu Keputusan Hakim Dalam menentukan pelakunya Bersalah atau tidak Begitu cenah Sampai tadi tuh Keluarga Kim Kardashian aja Padahal kan dia lagi Heboh-heboh dikaitkan Sama kasusnya Bididia Sampet-sampetnya tuh Mantau nonton Netflix Kepo sampe jengukin Kepuncara begitu Cuman mohon maaf ya deh Tadi kita suaranya Agak serang-serang basah Begitu dari kemarin Kita habis karaokean Ape jam 1 pagi Jadinya agak serang-serang Begitu berasa bener aja Biar rasa bagus suaranya Tapi kan gapapa Kedengerannya kayak Afgan apa Baby Romeo Begitu serang-serang basah Terima kasih cinta Nah cuman sebelum kita masuk Ke kronologinya nih Gue bakal jelasin sedikit Latar belakang dari Keluarga yang ada Di dalam kasus ini Namanya itu adalah Keluarga Mendez Eh salah Menendez Jadi keluarga Menendez ini tuh Ada 4 orang Ibu Bapak Emang punya 2 anak laki-laki Lah 4 ini 5 Ibu anak Amat 2 anak laki-laki Sisa ya Nah bapaknya itu Namanya Jose Menendez Dan ibunya namanya Kitty Menendez Mereka berdua ketemu Pas zaman kuliah Dan akhirnya memutuskan Untuk Menikah Sayangnya ya Sebenernya hubungan mereka itu Nggak disetujui Nama 2 keluarga besar Masing-masing Ditentang Kalau dari sisi keluarganya Pak Jose itu Nggak setuju Karena Bukiti ini Dikatanya Dari keluarga Broken Home Yang secara finansial Juga biasa aja Sedangkan memang Kalau keluarganya Pak Jose ini Tajir games Nah sementara Kalau dari sisi keluarga Bukiti Mereka nggak setuju Bukiti sama Pak Jose ini Karena si Pak Jose itu Adalah imigran dari Kuba Jadi memang disini Ngomongin agak rasis Di keluarga Bukiti Namun masalah utamanya Sebenernya juga si Pak Jose ini Dikatakan Lebih muda usianya Alias berondong Yaitu Adik kelasnya Kiti Waktu di kampus Bedanya 3 tahun Ya waktu itu Pak Jose Meminta izin Buat menikahi Bukiti Pak Jose nya Masih umur 19 tahun Dia juga belum lulus kuliah Kan lah Kok udah minta kawin Ngebet banget Apa gimana lu ya Kagak dikasih Ntar lu mau Ngasih makan Anak gue pake apem Begitu kan Tapi kan cinta itu buta ya Bisa mengalahkan semuanya Majikan Sampai akhir ya Pak Jose sama Bukiti Ya udah tetep Tetep menikah Mereka pun akhirnya Pindah ke New York nih Untuk memulai hidup baru Hidup mandir Sebagai pasangan Suami istri Pak Jose itu juga bekerja Akhirnya di perusahaan Yang bergerak di bidang Entertainment Sementara Bukiti ini Menjadi guru Karena kan berarti ini Dua-duanya bekerja ya Mereka akhirnya tuh Mensupport satu sama lain Dari segi finansial Sampai dua-duanya itu Menjadi settle Singkat cerita Pada tanggal 10 Januari 1968 Lahirlah Anak pertama mereka nih Yang diberi nama Yosef Laili Menendez Yang setelah kelahirannya itu tuh Bukiti resign Dari pekerjaannya jadi guru tadi Untuk mengurus anaknya Fokus gitu kan Menjadi ibu rumah tangga Lanjut lagi nih Dua tahun bersalahan Mereka memutuskan Apa sih Bentar dulu kita lagi cerita Mereka memutuskan Untuk pindah dari New York Ke New Jersey Abis kita suka tukern Kedestraksi Bentar ya kita Lailah telkomsel Kirain ada cacetan apa gitu Minta kenalan Minta ketemuan Telkomsel Gak apa-apa ya Boleh loh Telkomsel endorse di Mari Caket telkomsel Tuh kan tadi sama yang mana ya Ulang lagi ya Lanjut dua tahun bersalah Mereka tuh pindah tuh Dari New York ke New Jersey Karena Pak Jose tuh Dapet tawaran kerja Yang lebih baik lah Secara finansial Gajinya Sesbleng Setelah pindah nih Eh anak kedua mereka lahir tuh Yang diberi nama Eric Galen Menendez Jadi sekarang udah punya dua anak kan Yang sampai-sampai Dua anak ini tuh Mereka berdua disebut The Menendez Brother Karena kakak adik ini duduk Kut Buat kayak perangkuk Dan nanti ada Plot twistnya Gak bakal kalian Sangka-sangka Bisa dibilang nih Gaya paramtingnya Pak Jose sama Bukiti Itu tuh agak-agak Ngarak ke paramting Orotor Coh Otoriter Dengan didikan yang disiplin Tegas dan keras Namanya juga Orang tua zaman dulu ya bun Kita juga koloban Dulu disabot Sake sapul ini Jadi katanya kehidupan Laili sama si Eric ini Tuh udah diatur banget Teman orang tuanya Mulai dari mereka apa Bangun tidur Sampai tidur lagi Begitu kan Cara mereka makan Mereka berpakaian Semuanya tuh Diatur gitu loh Diarahin Pokoknya Laili sama Eric ini Harus perfect di segala bidang Mereka gak dikasih kesempatan Untuk menjadi diri mereka sendiri Dan menentukan apa yang mereka suka Begitu bentar kita minum dulu capek Apalagi masa-masa itu Rata-rata ilmu parenting orang tua Kan begitu ya Pokoknya anak harus menurut sama orang tua ini Kagak boleh ngebantah Apapun Entah luduh haka Ya mungkin gara-gara Didikan yang tegas begitu ya Penutup kanan Jadinya nih anak-anak merasa Gak pernah diapresiasi Misalkan kalau mereka Melakukan sesuatu yang bagus Sesuatu yang benar Didiemin aja Tapi kalau salah Diomelin Ampe-ampe si Laili sama Eric nih Waktu kecil sempet gagap Gengs Bicaranya telat gitu loh Karena mungkin dia kalau apa-apa Kalau mau ngomong jadinya takut Jadinya bicaranya telat Dan kesulitan juga mengelola Emosi mereka Kalau kata buda-buda sekarang tuh Anak-anak begini tuh Dibilang apa ya Gampang tantrum Dan di keadaan-keadaan tertentu Suka Gregeting mereka begitu Selain itu Pak Joseph Selalu menanamkan ke anak-anaknya nih Kalau Ingat ya Yang terpenting dalam hidup ini adalah Uang 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 Dan uang Kalau kamu punya uang Orang-orang pasti hormat sama kamu Begitu Kita jadi tertampar Karena kan kita suka Uang 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 Dan uangnya Cuma hingga waktupun berlalu Tahu-tahu nih Si bukitik ngegeping Suaminya Nosewinkuno Cuma ya Karena kan dari awal Gaya parentik mereka ini Otoriter ya Biasa kalau gaya gaya otir-otir Begitu tuh Rata-rata suami-suami Di sana tuh Apa ya Patriaki Alias Suami ini macem kayak raja Macem kayak dewa Karena dengan entengnya Si Pak Joseph ini Mengakui kalau Dia selingkuh memang Terus Kenapa Iya saya selingkuh Kamu mau cerai Begituin Jadi kayak menganggap Sepela si istrinya ini Karena kan dari awal memang Yang kayak ya Pak Joseph Apalagi semenjak bukit Jadi ibu rumah tangga Gak punya penghasilan Jadi kan Semua bergantung ke Pak Joseph Ya makin diindek-indek Kita sama suaminya Dan sebagai bentuk pelarian Bukiti suka marah-marah Tuh kayak kita Suka marah-marah mulu ya Tapi mabok-mabokan Kalau kita Alhamdulillah Kagak mabok-mabokan Ntar lambung kita kena Sama mengkonsumsi Obat-obatan Tapi kita Obat-obat Obat-obat mah Juga mengkonsumsi ya Tapi ini obat-obatnya Maksudnya telarang Ngomong apa sih Bahkan ada di fase Bukiti pernah sempat mencoba Ih seremnya Jadi sekarang Kalian coba bayangkan Lailu sama Erick kecil ini Itu tumbuh di rumah Yang gak bisa disebut dengan Rumah Kayak Apa ya Gak betapa sih Ketakutan terus Segala macem Karena gak kondusif Bapaknya galak Ibunya Begitu Ngobat Mabok Segala macem Nah tumbuh besar dengan Background keluarga seperti itu Membuat Lailu sama Erick Ini jadinya Sulit beradaptasi Kaku dan Anti sosial Ditambah mereka Sekolahnya juga Private school Gengs Yaudah Kagak interaksi Sama anak-anak lain Ya waktu itu Guru private ini menilai Kalau Lailu sama Erick itu Sikatnya memang Kekanak-kanakan banget Dibandingkan dengan Usia asli mereka Tapi walaupun Lailu sama Erick ini Sulit beradaptasi dengan orang lain Kenyataannya ya mereka tetep nih Berdua dekat Satu sama lain Mungkin karena mereka kan Selalu apa-apanya Berdua gitu ya Dari kecil gak punya temen lagi Selain satu sama lain emang Sampai suatu hari Pas Lailu ini Berusia 15 tahun Dan Erick berarti 12 tahun Ada nih sepupu Cewek mereka Ceritanya dateng Tuh nginep di rumah Biasalah namanya Saudara kan kalau libur sekolah Suka main tuh Sampai nginep ya Nah ceritanya mereka lagi main Polisi-polisian gitu Yang nangkep maling Dan sepupu ceweknya ini Tugasnya jadi maling gitu Kan ditangkap sama Polisi nih Begitu ketangkap Si sepupu cewek ini kan diiket Kayak Kamu ketangkap Kamu kami borgol Borgolnya sih dari tali aja Tapi diketnya diket beneran Sampai si sepupunya Ya susah gerak kan Nah pas sudah terikat Eh si sepupunya itu Dicopotin bajunya Sampai keingin Ya kali kan Sepupunya takut Teriak-teriak Sampai kedengeran sama Pak Jose Dan Bukiti Nah pas disamperin Lailu sama Erick ini Langsung kena omel Tapi cuma sebatas kena omel doang gitu Tanpa dilakukan pendekatan Kayak ditanya kayak Kamu kenapa melakukan hal itu Ke sepupu kamu Ini tuh bukan hal yang baik Kan harusnya begitu ya Sebagai orang tua ya Nonton dari mana kalian nih Adegan-adegan begini nih Nyontoh siapa nih kalian Kan harusnya diceritau ya Cuman gak ini yaudah Mereka cuma diomelintok aja Kayak jari butuh dah Nah kalian inget ya Part ini ya Nanti akan ada jawabannya yang Membuat kalian pasti gak bakal ngebak Nah pada juga nih Waktu itu Lailu ceritanya lagi nonton TV Sama sepupu ceweknya Tapi ini sepupunya lain lagi ya Bukan yang tadi Eh pas lagi asik-asik nonton Toto sepupunya Dipegang-pegang gengs Ya kabur lah sepupunya gitu kan Lapor ke Bukiti Tapi lagi-lagi Bukiti gak marah gengs Dibilangin kayak cuman Lailu kagak boleh begitu ya Terus si sepupu ceweknya itu Dibilangin kayak Udah-udah si Lailu ini cuma bercanda Kadang bercandanya emang Kelewatan udah gak apa-apa ya Padahal kan itu sesuatu yang tidak normal ya Sampai akhirnya nih Lailu ceritanya masuk kuliah Nah waktu itu Pak Jose bilangnya Pokoknya kamu harus keterima Di Universitas A ya Eh ternyata disitu si Lailu kagak lolos Ya Lailu sendiri sebenarnya gak pengen-pengen amat Soalnya kuliah disana Jadi gak dengan sungguh-sungguh gitu waktu ujian Namun Pak Jose ini tetep keke Kayak Udah pokoknya kamu harus disitu Papa tau yang terbaik untuk kamu Kamu akan bakal tetep kuliah disana Dan bener aja Dengan kekuatan orang calam Masuklah si Lailu itu di Universitas yang bapaknya pilih Ya pilihan bapaknya berarti ya Bukan pilihannya si Lailu Balik lagi karena kagak niat kuliah disana Pas di kampus tuh Si Lailu mah bikin masalah mulu Badung Dia sempet ngerusak beberapa properti kampus Sampai si orang tuanya tuh dipanggil Dan harus ganti rugi Loh untungnya kaya ya Nah waktu si Lailu kena skor Segera-gera ngerusakin beberapa properti itu Eh kok pas banget si Pak Jose ini Juga ternyata dipindah tugaskan Untuk ke kantor yang ada di cabang California Yaudah jadi sekalian aja lah Lu pindah kampus Lailu ke California Daripada disana juga nama lu udah jelek kan Nah tapi waktu itu sebenernya si Bukiti gak setuju Soalnya dia udah merasa nyaman Udah betah gitu tinggal di New Jersey Dan males packing, males beberesnya Katanya males kenalan nama orang baru lagi Gitu ribet Tapi apa boleh buat Sebagai istri kan dia gak punya power Pasra aja si Bukiti gitu Akhirnya tetep ngikut pindah sama suaminya Mereka ini pindahnya tuh sebenernya Ke salah satu perumahan elit Di daerah Kalabas, California Dan disana otomatis mereka kan ketemu Sama tetangga-tetangga baru kan Nah menurut penuturan Para tetangga-tetangga barunya disana Keluarinya Pak Jose ini Emang dilihat-lihat Agak lahen Apalagi Bukiti tuh Aneh Kalau diajak ngobrol ya jeng ya Kagak nyambung jeng ya Jeng merasa begitu gak? Kayak punya dunia sendiri ya Kayak sering ngalu kemana-mana Lah mohon maaf itu katanya pindahnya Ke perumahan elit Tapi kenapa? Kayak ibu-ibu julid dimari Nah semakin si Leli sama si Erik gede Ternyata makin banyak masalah Yang ditungguin sama dua kakak beradik ini Mereka tuh tau-tau suka mulai merampok Rumah teman-teman mereka Yang kadang ngambil uang tunai Kadang ngambil barang Jadi kalau misalkan mereka tau nih Teman mereka lagi liburan Pergitukan kemana beberapa hari Yaudah mereka bakal masuk tuh Merampok rumah yang kosong itu Tapi masalahnya mereka ini Melakukan hal itu Bukan karena gak punya duit ya Bukan karena gak dikasih duit Tama si Pak Jose Melainkan emang kelakuan mereka aja Ngesrek Dimana itu sebenernya Kayak semacam bentuk pemberontakan Atau pengen dilihat Udah rebel gitu kan Karena dari kecil Mereka nih selalu meneruti Segala perintah-perintah Dan peraturan dari orang tuanya Makanya pas gede Ayo kita langgar peraturan Dan dari semua masalah Yang ditimbulkan sama kakak beradik ini Pak Jose selalu menyelesaikan Masalah-masalah itu Dengan jalan damai Alias dibayar tuh Disuap satu-satu Udah lu diem ya nih Gue bayar tuh Gue bayar, gue bayar gitu loh Cuma kan tetep aja ya Namanya orang gitu Ada yang mau dibayar Dengan jalan damai Tapi kan ada yang Gak mau Saya gak butuh duit Saya lapor yang tetep ke polisi Dan akhirnya yaudah tuh Terakhir dilaporin ke polisi Nah cuman Tiap kali diintrogasi sama polisi Gak tau kenapa ya Adiknya nih si Erik nih Itu selalu kayak mengaku Kalau dia itu menjadi pelaku tunggal Jadi semacam dia tuh Tidak mau melibatkan kakaknya Leli Biar gak kebawa-bawa Macem jadi tamengnya adiknya nih Kebalikan bukan kakaknya Tapi adiknya dijerin tameng Disitu sih nih Banyak orang yang berpendapat Kalau Erik melakukan hal tersebut tuh Karena jatuhnya kan Dia masih di bawah umur Jadi kalau dihukum Pasti akan lebih ringan Karena bener aja Sejak Erik melakukan itu Jadi cuman Erik yang dihukum nih Dia hanya dikenakan wajib lapor Ataupun melakukan layanan masyarakat Sama wajib konseling aja ya Dengan seorang psikolog Bernama Dr. Jerome Ozil Ingat-ingat ya namanya Dr. Jerome Ozil Nanti kita bahas lagi nih si dokter nih Dalam sesi konselingnya itu Erik cerita semuanya ke si Dr. Ozil Dan semua percakapannya itu juga direkan Disitu Erik cerita Kalau bapaknya nih Pak Jose Memang selalu mengontrol Semua kegiatannya Menuntut hal-hal Di luar kemampuannya Dan kakaknya juga Terus tadi Bapaknya selalu mengajarkan Kalau uang-uang dan uang tuh Di atas segala-galanya Jadi itu tuh membuat Mensetnya Erik sama Leli tuh Harus lebih kaya Lebih kaya Lebih kaya Lebih kaya lagi dari sekarang Nah jalan pintasnya ngapain Ngerampok Terus Erik juga cerita Kalau si ibunya tuh Seorang alkoholik Yang kalau diajak ngobrol Udah kagak nyambung gitu Berasa ngomong sama Orang bolot Nah setelah kasus Kena kalan Leli sama si Erik ini Pak Jose jadi Malu dong sama Tetangga-tetangganya tuh Karena kan para tetangganya Udah tau tuh Jadinya anaknya tuh Berkasus lah Gimana sih orang lu punya duit Katanya orang kaya Kok anak yang ngerampok Gitu loh Karena pasti diomongin Makanya akhirnya mereka Pindah rumah lagi tuh Ke Beverly Hills Yang mana memang Sebenernya dari sisi karir Bapaknya ini lagi Bagus-bagusnya Jadi pindah rumahnya Kagak main-main Bukan kaya Malu gitu sama tetangga Pindah dari Depok Terus kemana Ke Lui Leang tuh Di Bogot Enggak gengs Ini mainannya Beverly Hills Hati-hati loh Bahkan rumah yang baru itu Pernah ditempatin Nama Michael Jackson Eh Pastinya gede banget Itu rumah Bayangin Beli rumah Bekasnya Michael Jackson Ya tapi karena dari dulu Bapaknya ini kan berarti Jatuhnya kaya Selalu lari dari masalah Ya bukan Menyelesaikan masalah ya Maksudnya ini kan Anak-anak yang bermasalah Harusnya dibina dulu Diceritahu Kenapa-kenapanya Bukan malah pindah rumah Biar gak dijulitin Nama tetangga Jadi ya tetep aja itu Dua anaknya merusak Kagak bener Sampai akhir Hasilnya ini kan Gak lulus kuliah tuh Yaudah lah Lu kuliah gak bener Udah langsung masuk kerja aja Ya lagi-lagi dimasukin Nama bapaknya The power of orang dalem Ya tetep kagak bener Di kantornya Lu mau berharap apa Sering kagak masuk Sering buat honor Segala macem Nah adeknya yang masih sekolah Tetep jeblok Nilainya juga kagak bener Lama-lam Pak Jose Sama bu Kiti Kayak capek kali ya Nge-backup anaknya Terus begitu Dibilangin tetep aja Gak nurut-nurut ya Masuk kuping kiri Keluar kuping kanan Setiap hari Ada aja masalahnya Akhirnya mereka capek tuh Sampai di titik kayak Udah lah Kayak capek ngomong ya Cukup aja nih Manjain dua anak ini Cabut aja udah tuh Kartu kredit mereka Biar ngerasain Kalau kagak punya duit Nyaho Tapi begitu kartu kredit mereka Diambil ya Eh justru malah Kartu kredit orang tuanya Tuh dicuri Emang dua anak itu Emang buat Cabot ya Sampai-sampai nih Pak Jose sama bu Kiti nih Bilang nih berucap Kalian bakal kita kewarin Dari daftar warisan Wuhu Berit banget soalnya tuh Abis anaknya kagak bisa diatur Ya gimana Udah dikasih hidup lah Ya aku udah dikasih hidup Makan enak Sekolanya bagus Tinggal jalanin aja Kok masih tetep Nyari-nyari masalah tuh Kayak siapa yang kemarin ya Dengar begitu Lali sama Eric Panik dong Gak terima mereka tau-tau Mau dicoret dari pewaris Dan ntar jatuh miskin Jadi gelandangan Begitu kan Takut tuh mereka tuh Pertinggin tuh Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1989 Kakak beradik ini tuh Ngebeli 2 senapan Di toko senjata Yang jaraknya Lumayan jauh dari rumah mereka Jadi 2 jam berkendara Begitu Nah besoknya nih 19 Agustus Mereka sekeluarga Memang sempat berlibur Nyewak kapal Buat mancing bareng Udah tuh kayak Gak ada apa-apaan Tapi besok ya di tanggal 20 Agustus Sekitar tengah malam Tau-tau nih Kepolisian tuh Mendapatkan telpon Dari si Laili Dimana Laili tuh bilang Kalau dia dan adiknya Baru aja Melihat orang tuanya tuh Sudah meninggal Ngeramkan Singkat cerita yaudah Polisi datengkan ke TKP Untuk nge-check Dan pas polisi sampe tuh ke TKP Memang terlihat Kalau Eric tuh lagi Nangis sesenggukan gitu Di halaman depan Dan ditenangin sama Laili Nah begitu polisi masuk ke dalam rumah Polisi memang langsung melihat Pak Joseph sama Bukiti ini Sudah kondisinya kepaling ketembak Pak Joseph ini ditembak sekali Di bagian kepala Dan 4 kali di bagian dada Sementara kalau Bukiti ini Ditembak berkali-kali Hingga wajahnya udah gak bisa Dikenalin lagi gengs Jadi kayak Iya Allah Gak bagus banget Ditembak tuh mukanya Pokoknya total ada 10 tembakan tuh Di Bukiti ya Laili sama Eric Langsung diminta keterangan kan Mereka bilang Kalau mereka berdua itu Baru aja pulang Nonton bioskop Tapi pas sampe rumah Kadangnya udah begitu Nah ditanya lagi nih Sama polisi nih Kira-kira kalian tau gak Siapa yang tega banget Berbuat seperti ini Ke orang tua kalian Yang dijawab kompak Sama 2 kakak beradik ini Kayak Mungkin pelakunya Kompetitor bisnis papa Kali ya pak polisi ya Karena mereka nih Suka iri gitu Sama kesuksesan papa Ya jawaban seperti itu kan Sebenarnya masuk akal ya Pada zaman itu Kejadian menembak-menembakan gitu Antara mafia di perumahan elit Mak Banyak kejadiannya Hingga waktu pun berlalu nih Ya karena kan Si Laili sama Eric nih Belum beneran dicoret dari Ali waris Ya waktu itu kan Masih kayak geretak sambal doang Belum dilakuin sama orang tuanya Jadi setelah orang tuanya tiada Ya semua harta tuh Jatuh ke tangan mereka Ya sebenarnya mah Kalau mereka pakainya dengan benar 7 turunan gak habis-habis Lah bapaknya tajur Mampus gengs Rumah Michael Jackson aja dibeli Lu pikir aja sendiri Tapi di lensi sini ya Ternyata polisi tuh Masih terus melakukan pengembangan Atas kasus dari Pak Jose dan Bukiti Dimana mereka menemukan Sesuatu yang janggal Karena yang bikin aneh Di TKP itu Tidak ditemukan selongsong Atau casing peluru yang Udah ditembakin Jadi bekas peluru-pelurunya itu Gak ada Masa ya pelakunya Mengungutin sempet-sempet Buat apaan Biasanya kan kejadian-kejadian Seperti itu Pelaku Membak terus cepet kabur ya Makanya setelah dipikir-pikir nih Polisi mulai mencurigai Kalau kemungkinan pelakunya Adalah Dua anak ini Soalnya polisi juga tidak menemukan Adanya tanda-tanda Atau keanehan Lihat nih sepeninggalan orang tuanya Lely sama Erick mah Kok happy-happy terus Makanya di restoran mewah Beli baju-baju branded Sama liburan mulu Kayak Gagak ada sedih-sedihnya tuh anak Bahkan ya Bisa-bisanya 4 hari Setelah kematian orang tuanya tadi Si Lely nih Ngebeli jam Rolex Belinya juga cuma 1 4 gengs Pake duit Orang tuanya Kenapa kabar dunia Sedangkan Erick mah juga sama tuh Dia beli mobil Porsche Sama barang-barang branded lainnya Jadi kayak langsung poya-poya Selain itu Si Erick ini juga nyewa Pelatih tenis profesional Seharga 60 ribu dolar Atau sekitar Berarti sekitar berapa sih 60 ribu dolar ya 600-700 juta rupiah ya Buat setahun tuh Karena Erick punya mimpi Pengen bisa menjadi Pro player tenis Beran atlet tenis Begitu loh Waktu ada orang tuanya Nggak dibolain soalnya Dan ternyata Erick ini Bener-bener emang suka tenis Jadi bukan FOMO gitu Ikut-ikutan Jadi dia serius banget latihan tuh Bisa sampai 10 jam sehari Jadi kebayang nggak sih nih Anak tuh dari dulu Punya keinginan Punya cita-cita Tapi ditentang Nggak dibolain sama orang tuanya Nah makanya Pas orang tuanya udah nggak ada Dan dia mendapatkan banyak harta Ya udah deh tuh Balas dendam Menggeluti Apa yang dia inginkan selama ini Nah selain itu Karena merasa di rumah yang Beverly Hills tadi tuh Mereka kayak Keinget sama orang tuanya terus Gimana mereka dimarahin Dikekang segala macem ya Akhirnya mereka memutuskan Untuk keluar dan Nginep di Banyak hotel mewah Jadi pindah-pindah hotel Sampai akhirnya Mereka memutuskan Untuk menyewa sebuah Kondominium mahal tuh Di pinggir laut Yang disana mereka tuh Punya ruangan khusus Buat party Sama temen-temennya Nah melihat semua itu Polisi ini sebenernya Sudah mau menangkap Dua kakak beradik ini Tapi ya memang Polisi tidak punya Bukti yang kuat Sampai-sampai nih Akhirnya di sela-sela Waktunya Si Eric itu ternyata Masih rutin Melakukan kunjungan Ke Si dokter Ozil Ingat kan Sama dokter Ozil Si psikolog tuh Yang di awal cerita tadi Tuh pas Eric dihukum Nah pas mendengar Kabar kematian Dari orang tuanya Eric Tentunya dokter Ozil Kan kayak Nanyainnya Aduh gimana Perasaan kamu Turut berbera sungkawa ya Kalau kamu pengen cerita Cerita aja sama saya Gak apa-apa Walaupun orang tua kamu Gak ada Tapi kamu tetep harus Semangat ya I think Ya semacam Ngasih wajangan-wajangan Begitulah Eh si Eric nih Malah dengan polosnya Cerita tuh Semuanya ke dokter Ozil Maksudnya dia mengakui Perbuatannya Atas kematian orang tuanya itu Rendetanya lengkap Mulai dari persiapannya Eksekusinya bagaimana Alibinya mereka pake gimana Sampai Barang-barang buktinya Mereka buang kemana Nah menurut cerita Eric Pada saat kejadian nih Mereka nih Berhenti menembak Kehabisan peluru Jadi emang Dibuang semua pelurunya Bukan karena berhenti Udah meninggal Enggak Ampe abis aja Udah pelurunya kan gila Setelah itu Mereka pergi naik mobil Dan makanya membuang semua Selongsong peluru tuh Di pinggir jalan Makanya di TKP Tadi kan ditemukan Abis itu Lely sama si Eric Ngajak teman mereka tuh Buat nonton bioskop bareng Buat Alibi Dari sanalah mereka baru pulang Tuh nelepon 911 Seolah-olah kaget melihat Keadaan rumah kok Toto udah begini Jadi apa yang mereka lakukan ini Sebenernya sudah sangat terencana ya gengs ya Nah pas denger ceritanya Eric tadi tuh Dr. Ozell mah kaget Tapi dia tetep stay cool gitu Layaknya seorang psikolog Yang dengerin pasiennya kayak Hmm gitu aja loh Sampai di pertemuan Konseling berikutnya Eh tau-tau si Lely ikut dateng tuh Jadi sekarang berdua Tapi tujuan mereka berdua dateng Itu bukan buat konseling Melainkan untuk mengancam Dr. Ozell Supaya jangan lapor polisi Perkara tadi kemarin Eric udah cerita Ya Dr. Ozell Diancam sama pelaku Yang telah menghabisi Orang beneran ya Orang tuanya aja diabisin gitu Ya jelas takut Makanya si dokter itu Janji gak cerita ke siapa-siapa Nah tapi masalahnya Tadi kan setiap konseling itu Pembicaraan mereka Selalu udah rekam ya Memang biasanya Kalau kita curhat ke psikolog Gitu tuh memang udah rekam Eh pacarnya Dr. Ozell Disempat ngedengerin tuh Rekaman sesi konsuling Sama si Eric itu Yang mengakui semuanya Yang kemudian Pacarnya si Dr. Ozell Itulah yang akhirnya Lapor ke polisi Namun ternyata Tujuan yang dilaporin ke polisi itu Bukan kayak Hawatir nanti Dr. Ozell Kenapa-napa Karena sempat diancam Mama kakakak beradik Nggak Melainkan emang pengen Ngejeblosin si Dr. Ozell Ke penjara Perkara Si pacarnya ini Merasa selalu Dikadertein Dan dendam Mama si Dr. Ozell Jadi kayak macem Papa-papa Dengerin nih pak Nih pak Nih Ozell tuh Kagak cocok tuh Disebut sebagai dokter Dia aja KDRT mulu ke saya Pasien-pasiennya Pasti juga Ikut dihasil tuh Sama dia Buat melakukan kejahatan Bahkan nih pak Dengerin nih Ada yang sampe Ngaku udah ngabisin Orang tuanya sendiri loh pak Apa gak bahaya Tau orang begini Disuruh praktik kerja Begituan terus Pasien-pasien yang ada Bukannya sehat Malah bisa-bisa makin gila Apa kabar dunia pak Begitu ya Yang mana ternyata Case ini tuh terbongkar Justru karena laporan Dari pacarnya Dr. Ozell Yang memang Lagi punya masalah gitu Bukan masalah rumah tangga ya Masalah percintaan Macam cewek-cewek Kau lagi emosi kan Merepet kemana-mana Dicari tuh semuanya Jadi pacarnya Sebenernya gak ada hubungan langsung Dengan Elik dan Erik Sama sekali Kagak peduli dia Singkat cerita nih Dengan barang bukti yang baru itu tuh Berupa hasil rekaman Pada tanggal 8 Maret 1990 Lely pun ditangkap di rumahnya Sementara saat itu Si Erik ini kebetulan Lagi di Israel Buat tanding tenis Karena dia bener-bener Akhirnya jadi atlet tenis Karena saking cintanya Menggeluti dunia tenis Abis kelar tanding Si Erik ini sebenernya Sempat pergi dulu Kabur ke London Barulah setelahnya Tapi dia balik lagi ke Amerika Dan menyerahkan diri Kenapa? Padahal sebenernya Erik bisa aja tuh Udah kabur ke luar negeri Apalagi duitnya banyak Nah dia gak melakukan itu Karena akhirnya dia menganggap Kayaknya gak bisa Dia tinggalin sendiri Kan mereka apa-apa Selalu berdua ya Makanya Erik memutuskan Untuk balik dan menyerahkan diri Nah setelahnya nih Kasusnya itu justru rame Dan dikawal sama banyak media Perkara nih Proses pengadilannya Memang berlangsung lama Batan alot Fokusnya bukan lagi Ke kronologi kejadiannya Karena dari rekamannya Sudah terbukti Dan sudah jelas ya Diceritakan sama pelakunya sendiri Namun Masalah yang diangkat disini Adalah soal barang bukti Dari rekaman konsuling Yang sebenernya tuh Gak boleh disebarluaskan Tanpa konsen dari si pasien Mengingat itu kan Macam kayak kode etik ya Menyebarkan hasil konsuling Secara ilegal Tanpa persetujuan pasien itu Termasuk Pelanggaran Melanggar hukum Dan bisa dituntut itu Jadi memang gak bisa Sembarangannya Pengadilan menerima Semacam apa ya Barang bukti yang sumbernya nih Harus ditanya Valid dari mananya Tuh tidak melanggar Hukum lah kira-kira Yang kemudian Setelah 2 tahun berlalu Pengadilan itu memutuskan Bahwa 2 dari 3 rekaman Yang disita kepolisian itu Dianggap sah Untuk digunakan sebagai Barang bukti Nah setelah barang bukti Berarti udah gak jadi masalah Akhirnya pada tanggal 20 Juli 1993 Persidangan nih Dilanjutkan kembali Yang langsung jadi Berita hangat pada masa itu Yang langsung Disiarkan secara langsung Semua orang ya Pada nontonin lah Dalam persidangan Mereka nih sempat ditanya Apa motif mereka Sampai tega Menghabisi orang tua mereka Seperti itu Apalagi kan Berhenti menembaknya tuh Bukan gara-gara Udah selesai udah meninggal ya Tapi karena beberapa Peluruhnya yang udah habis Dan kali itu mereka menjawab Untuk Membela diri Karena selagian hari Mereka mengatakan Kalau Mereka ini menerima Penganiayaan yang parah banget Dari sang bapak Penganiayaan secara fisik Dan secara seksual Dari bapaknya sendiri Nah kita mulai disini Plot twistnya Mereka juga bilang Kalau ibu mereka tuh Tau perbuatan budget Dari bapaknya itu Tapi sang ibu Gak bisa berbuat apa-apa Yang mana argumen tersebut Ternyata dibenarkan Oleh saudara-saudara mereka Yang jadi saksi Ngelihat sendiri Gimana perlakuan kasarnya Pak Jose ke Larry sama Eric Yang dilakukannya Di depan orang-orang Dari kecil sampai dewasa Gengs Nah tadi kan kita bilang Ada semacam pelecehan Nah ternyata mereka bilang Mereka itu memang diperkau Sama Pak Jose Dari umur 6 tahun Dan hal itu berlangsung Terus-menerus Sampai mereka remaja Makanya mereka ini tuh Sempat disekolahin Sekolah private Biar gak ada yang tau nih Semacam di isolasi Dan di doktrin Kalau yang ayahnya lakukan itu Memang wajar Macem kasus pantai asuhan Yang kemarin Gengs Sampai-sampai si Eric ini tuh Bahkan menjadi Lemon edik Maksudnya semua makanan Yang dia makan tuh Dicampur pake lemon Agar rasanya asam Di lidah nih terdistraksi Kenapa? Karena setiap dia makan apapun Dia selalu kebayang nih trauma nih Disuruh Mohon maaf ya Ngelen Cairan bapaknya Gitu loh Makanya itu lemon Menjadi sesuatu Buat tadi tuh Pendikstrasi rasa Dari asam aja Udah semuanya dah Pernah satu kali mereka Menolak ajakan bapaknya tersebut Eh malah yang ada Lely sama Eric tuh Diancam Mau dihabisi Tapi miris ya nih Ketika hakim menanyakan Seandainya Ayah kalian ini sekarang masih hidup Apakah kalian akan berhenti Mengiakan permintaan Dari ayah kalian Tapi mereka menjawabnya Enggak sih hakim Karena apa? Karena di momen Pas mereka sedang begitu Dengan ayahnya Itu adalah menjadi Satu-satunya momen Yang mereka ini Menganggap disayang Sama orang tuanya Sebagai anak gitu loh Karena pelakuannya lembut Soalnya Setelah selesai Mereka ya bakal dikasarin lagi Plot twist gak tuh Kasusnya jadi begini nih? Makanya heboh cenah Ini tuh bukan kasus biasa Langsung geger lah Itu satu pengadilan Ya tapi hal seperti ini Terbagi dua kasus ya Jadi ada yang percaya Ada yang enggak Dimana orang-orang yang percaya Itu karena memang Mereka nih melihat Layli sama Eric nih Pas bersaksi Raut wajahnya Beberke orang trauma Yang mana kalau seperti itu Berarti sebenarnya Mereka ini adalah korban Dari orang tua yang sheden Ya tapi Kubu orang yang gak percaya Itu menganggap Layli Sama si Eric nih Acting doang Paling tuh untuk mendapatkan Simpati publik Biar hukumnya ringan kali Namun setelah melakukan Proses pengadilan yang panjang Akhirnya pada tahun 1996 Layli dan Eric pun Tetap dinyatakan Cakap hukum Maksudnya tetap Dinyatakan bersalah ya Atas kematian dari orang tua mereka Dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup Tanpa kemungkinan adanya Pembebasan bercara Yang kemudian mereka ini Diletakkannya di penjara yang terpisah Sampai setelah 22 tahun berlalu Mereka di penjara nih Akhirnya mereka dipertemukan lagi Di bulan April 2018 Sempet drama tuh Mereka peluk-peluk kanan Nangis-nangisan segala macem kan Kangen-kangen Namanya kakak adik Terus-terusan bareng gitu kan Nah makanya Saking menariknya kasus ini Soalnya masih penuh Tanda tanya ya sebenernya Apakah Layli sama Eric ini tuh Pure anak berdarah dingin Yang gila-gila harta Atau justru mereka itu Sebenernya adalah korban Dari kegilaan orang tuanya Sampai tumbuh menjadi seperti itu Ya makanya Diangkatlah kasus itu ke Netflix Yang hal itu juga udah sesuai Dengan persetujuan Dari keluarga besarnya Itu The Menendez Dengan harapan Supaya orang-orang nih bisa lihat Kalau Layli sama Eric itu Adalah korban yang berhak Mendapatkan kesempatan kedua Nah makanya Pas akhirnya versi dokumen Ternyata keluar Itu langsung menjadi Perbincangan public Yang bikin orang-orang Penasaran lagi sama kasusnya Macam Jessica Mirna Setelah Netflix dokumen Ternyata keluar kan Diomongin lagi Sampai-sampai Kim Kardashian itu Nulis di Instagramnya Kalau menurutnya Layli sama Eric itu Berhak loh Dikasih kesempatan kedua Karena mereka adalah produk Dari apa yang orang tua mereka lakukan Jadi bisa dibilang Ini kesalahan orang tua lah Dan tentunya Waktu kejadian Di umum mereka yang masih muda Sama sekarang Di umum mereka yang udah Menginjak 50 tahun Tentunya mereka udah Menjadi beda orang lah Bisa belajar dari kesalahan masa lalu Makanya perlu diberi Kesempatan kedua Maksudnya si Kim Kardashian begitu Ya makanya sampai sekarang Orang-orang jadi kayak Mempertanyakan lagi lah Bener-bener macam kasusnya Jessica kemarin Jadi kayak ada yang Aduh mungkin gak sih Jessica sebenernya salah atau enggak Gitu loh Nah makanya Kabarnya sekarang nih Kantor Kejaksaan wilayah Los Angeles Itu baru-baru ini mengumumkan Kalau mereka akan meninjau bukti baru Dalam kasus The Menendez ini Yang gak menutup kemungkinan Kalau nantinya mereka berdua ini Akan mendapatkan keringanan hukuman Ataupun Malah bisa dibebaskan Makanya Sama persis kan Sama kopi senida Abis dangkat Netflix Diomongin Jessica bebas So itu kan Sebuah kasus yang cukup plot twist Karena ada sebuah rahasia Yang baru terungkap Di pengadilan Walaupun belum diketahui Kebenarannya Atas pernyataan Dari kedua kakak beradik ini Apa benar mereka Dilecekkan dari kecil Atau enggak Yang mana berarti Bapaknya ini punya kelainan Makanya menurut kalian Ini gimana nih Apakah benar kakak beradik ini Adalah korban yang akhirnya Menjadi seperti itu Karena kemarahan yang numpuk-numpuk-numpuk Dari kecil Atau memang dasar Dua anak ini Dua anak dajal aja Yang gila dan manipulatif Coba komen di bawah Menurut kalian Analisa kalian ini gimana ya Terima kasih ya Majika berbadan nonton semuanya Besok lagi nih Ada teman cerita Tenang aja Kalau kalian Ih katanya Oktober ini Horor-horor tober teman cerita Terus begitu Ini kita selipin satu Mau pun lagi viral kan gitu Kita update Abis jadi Requestan kalian juga Ya pokoknya terima kasih ya Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Belum klik subscribe Klik tombol subscribe Sama klik tombol like-nya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misteri dunia Orang pada kenapa Misteri dunia Memang sudah pada gila Sama klik tombol like-nya Sama klik tombol like-nya Seti mental dia Sama klik tombol like-nya